assalamualaikum salam sehat bro saya membuat apa ini namanya saya lupa wife gelombang untuk aquarium atas permintaan bisa kalian baca saya juga tidak tahu jadi saya menggunakan astable seperti ini dengan menggunakan IC 55-nya yang saya gunakan 5 volt rangkaian ini bisa bekerja antara 3-18 volt karena IC 55 ini maksimumnya 18 volt Oke komponen yang dibutuhkannya selain relay 5 volt transistor sebagai penguat relay dioda 1N4148 dua buah sebagai pengaman kapasitor 104 sebagai penstabil dan kapasitor ini tergantung dari gila yang kalian inginkan atau timer yang yang kalian inginkan kemudian resistor satu kilo dan ini contoh saja motor yang saya punya Oke saya coba saja hasilnya karena ini menggunakan relay 5 volt maka saya menggunakan tegangan 5 volt ini positif kalian perhatikan ini negatif Hai sepetnya yo 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 Oke ini saya buat nilainya yang ada saja komponennya nanti cara penyolderan dan perhitungannya di akhir video saya buat Oke bro mantap Oke rangkaian dan komponennya yang saya buat seperti ini saya menggunakan komponen yang ada saja jadi tidak begitu sesuai dengan permintaan RA yang saya gunakan sebesar 330 kilo ohm RB 330 kilo ohm dan kapasitor 22 mikrofarad 25 volt dan C2 104 ini sebagai penstabil saja tapi wajib Hai ini motor ke normali open relay karena relay yang saya gunakan 5 volt maka catu juga 5 volt untuk penguat relay saya menggunakan NPN BC547 bisa apa saja R1 1 kilo ohm sebagai pembatas arus ke basis transistor D1 1N4148 sebagai pengaman tegangan terbalik D2 1N4148 sebagai pengaman tegangan tinggi pin 2 dan pin 6 555 digabung pin 4 dan pin 8 555 digabung ke VCC untuk menentukan relay on bisa berdasarkan rumus T1 high bisa kalian lihat dan untuk menentukan namanya relay off dengan menggunakan T2 low kalian perhatikan bila RA dan RB sama maka lamanya T1 pasti dua kali lipat T2 kebetulan permintaan waktu on dua kali lebih lama dari waktu off jadi tepat sekali bila RA dan RB kalian pasang ukurannya sama besar RA dan RB bebas tapi paling kecil 1 kilo ohm saja dan kapasitor benar-benar bebas yang penting tegangannya minimum dua kali lipat tegangan input Hai eh paham ya Bro kita ke penyolderan bagi para pemula ke penyolderan akan saya terangkan secara perlahan ini IC 555 terbaca jadi kali untuk menentukan pin 1234 nya kalian lihat coaknya jadi ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Oke jangan sampai salah lalu kalian pasang dioda 1n4148 atau dioda apa saja ini sebagai pengaman bila kalian melakukan pemasangan tegangan input terbalik jadi tidak masalah oke caranya kalian teguk pin 4 saya teguk pin 4 dan pin 8 oke pemasangan diodanya jangan sampai terbalik anoda katoda ini kaki kaki 8 ini kaki 4 kalian lihat arah diodanya kaki 8 ini kaki 4 kalian lihat arah diodanya saya solder oke kemudian kakinya kalian teguk saja seperti ini yang saya sudah solder kaki 4 dan 8 kalian lihat kaki kaki 4 dan 8 kemudian saya akan menggabung pin 2 dan 6 dengan menggunakan kaki resistor saya solder di pin 2 kemudian ke pin 6 kemudian yang di pin 6 dan ini resistor yang saya gunakan 300 kg ujungnya ke pin 7 ke pin 7 kemudian resistor 300 kg satunya lagi dari pin 7 saya gabung ini ke pin 8 kemudian resistor yang ke gabungan pin 4 dan 8 oke pada pin 5 saya beri kapasitor penstabil 2 oke Hai kemudian satunya ke pin 1 titik ground oke saya rapikan ok saya solder yang di pin 1 saya tambah kabel sebagai kabel input tegangan ground atau negatif dan kabel ini saya saya terpanjang untuk memasang kapasitor agar bisa dirubah-rubah Oke saya solder seperti ini ini untuk saya lebihkan untuk merubah pasang kapasitor di sini antara kaki satu dan kaki dua ke akan saya pasang kapasitor 22 micro 25 volt kalau masalah ini jangan sampai salah negatif positifnya yang positif di gabungan kaki dua dan enam seperti ini terlihat jadi bisa dirubah-rubah pemasangan kapasitornya Oke kemudian yang di kaki satu tinggal kalian solder seperti ini tinggal dipatenkan bila sudah cocok dan kuat Oke ini prinsipnya sudah selesai akan saya tambah indikator dengan led dari kaki tiga ke ground saja untuk tes Oke saya persiapkan dahulu Hai ke saya pasang untuk tes di output pin tiga saya menggunakan resistor Oke kemudian ini negatif Hai saya sambung saja di input negatifnya saya gabung jadi rangkaian ini bisa untuk 5-18 volt tidak pengaruh jadi untuk mencoba kalian gunakan 5 volt saya akan menggunakan 5 volt Oke akan saya tes mana jatuhnya Oke ini positif saya tes dengan 5 volt saya set dahulu Oke ingat kalian cek dahulu apakah sudah benar Hai jika sudah benar 2678 Oke saya coba ini negatif positif Hai sudah menyala Hai sudah menyala kita lihat awalnya memang IC 55 aktifai Oke mati kita tunggu menyala lagi Hai mati Hai mati nyalah jadi untuk presisinya bisa kalian rubah nilai resistor dan kapasitor desainnya seperti ini ini jadi gampang dirubah-rubah ke kemudian kita tambah rilai Oke saya persiapkan Hai ingat rilainya bisa menggunakan antara Hai rilai 5 volt sampai 18 volt maksimum jangan lebih Oke saya menggunakan rilai rilai 5 volt artinya nanti jatuhnya 5 volt jadi saya menggunakan 5 volt pada rilai kalian pasang dahulu dioda pengaman saya disini menggunakan 4148 Hai jangan sampai salah lihat arah gelangnya ini transistor BC547 kolektornya akan saya pasang di anoda oke anodanya ini merupakan titik positif saya solder disini saja oke resistor satu kilo dari pin 355 kemudian kebasis rapikan lalu oke dari kit kaki tiga dari pin tiga IC55 ke basis kemudian saya beri kabel positif ini merupakan titik positif kemudian ini titik negatif dari pin satu saya gabung ke emitter kemudian kabel negatif ya sudah selesai kemudian hasilnya kalian coba dahulu seperti tadi saya menggunakan tegangan 5 volt dan kalian dengar rilainya apakah nyalah Oke saya pasang kemudian akan saya demokan dengan kipas ini saja 12 volt saya rapikan dahulu oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati